Status Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah berakhir sebagaimana selesainya pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum P3, Amir Uskara. Tepatnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada selasa 26 Maret 2024. Amir menjelaskan jabatan Ketua Bapilu yang diemban Sandiaga. Saat itu merupakan jabatan ad hoc hanya untuk tugas dan waktu tertentu. Amir menambahkan Sandiaga akan mendapatkan tugas baru. Namun Amir belum bisa menjelaskan jabatan apa yang akan diemban Sandiaga. Ada pun terkait keberadaannya di partai, Sandiaga Uno menegaskan dirinya akan tetap berada di P3. Usai partainya tersebut dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas Parlemen sebesar 4 persen. Hal itu Sandiaga sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 22 Maret 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.